Assalamualaikum, tolong perlu bantuan di Sasak Ijo, orang tenggelam di Sipon. Sekarang, perlu bantuan buat anggota RCS. Kadi, warga Dusun Bantarsari RT 06 RW 07 Desa Kertajaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, hanyut saat menangkap ikan di kawasan Bendung Manganti, Kamis 29 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat, saat itu korban mencari ikan di bawah Bendung Manganti Blok Kiara Bandung Apoor Cilisung, Dusun Manganti, RT 03 RW 01 Desa Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, Ciamis, dengan menggunakan cedong, namun kemudian cedongnya lepas, Kadi kemudian turun ke sungai mencoba mengambil cedongnya. Entah kehabisan napas atau kram, korban yang mencoba mencari cedongnya yang lepas tersebut tidak muncul lagi ke permukaan air. Kadi diduga tenggelam terseret derasnya arus sungai Citandui, beberapa hari terakhir, sungai yang berada di tapal batas Ciamis, Jabar, dan Cilacap, Jateng. Tersebut berarus cukup deras menyusul hujan yang cukup lebat turun hampir setiap hari selama tiga hari terakhir. Berbagai potensi SAR yang terlibat yakni Tagana Ciamis, Tagana Pangandaran, PMI Ciamis, BPBD Ciamis, Basarnas, MDMC Ciamis, TNI, Polri, Aparat Desa, dan Aparat Kecamatan setempat serta warga, pencarian dilakukan dengan penyisiran lewat air dengan menggunakan perahu karet, berenang maupun nyelam, serta penyisiran lewat darat. Di alur sungai Citandui, saksi warga sempat melihat korban muncul ke permukaan sungai sekitar 50 meter di bawah bendung Manganti, kemudian korban tenggelam lagi hanyut. Di bawah derasnya sungai Citandui. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!